Makasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya Refli Juni. Nah, Eiko Ado tentang narkoba lagi. Eiko Ado Polda Jambi memusnahkan 5 kg sabu dan 61 gram ganja. Direktorat RCRC narkoba Polda Jambi memusnahkan 5 kg narkoba jenis sabu dan 61 gram ganja. Nah, narkoba tersebut hasil penangkapan selama satu bulan terakhir per awal tahun 2023 ini. Oke, menu beritanya, kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Sebanyak 5 kg narkoba jenis sabu dan 61 gram ganja hasil ungkap kasus ditres narkoba Polda Jambi selama satu bulan dimusnahkan. Pemusnahan dilaksanakan di lobi utama Polda Jambi pada Kamis 26 Januari 2023 pagi. Sebelum dilakukan pemusnahan, bareng bukti dilakukan uji sampel oleh Bidokes Polda Jambi untuk mengecek keasliannya. Pemusnahan dilakukan dengan menggunakan mesin insineraktor milik BNNP Jambi. Adapun dari pemusnahan ini merupakan dari 4 kasus dengan total 10 tersangka. Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas telah menyelamatkan sebanyak 26 ribu jiwa dan nilai ekonomi sebarang bukti tersebut ialah 6,5 miliar rupiah. Diteras narkoba Polda Jambi Kombes Polto, Mas Panji menegaskan bahwa narkoba merupakan musuh bersama. Sehingga pihaknya juga meminta dukungan kepada masyarakat untuk melaporkan jika melihat adanya tempat peredaran narkoba di daerahnya. Pada kesempatan hari ini saya juga memastikan bahwa dari kelompok narkoba akan tetap melaksanakan peninggangan dan peninggangan bukti terhadap peredaran gelap narkotika. Dan juga akan memastikan barang bukti yang kita cinta itu semua dimusnahkan. Kami berharap tetap kami dipantau, kami diawasi, dan kami diberi secara masukan. Karena penagang bukti terhadap narkotika itu adalah tanggung jawab kita bersama, walaupun kepolisian ada lebih datang. Dimas, Cek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!